Intro Ushalom Renungan harian 9 Mei 2022 Yang bertajuk Komunikasi yang berulang umum Ayat inti diambil Dari Matius 6 Ayat 7 dan 8 Ketika berdoa Jangan curah-curahkan Kata-kata yang tidak bermakna Seperti orang Yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka Allah akan mengambulkan permintaan mereka Karena doa mereka Itu panjang Jangan berbuat seperti mereka Bapakmu Tahu apa yang kamu perlukan Sebelum kamu memohonnya Ellen White menuliskan Doa ialah Membuka hati kepada Tuhan Sama seperti Kepada seorang sahabat Bukan Karena ia perlu untuk memberitahu Kepada Tuhan apa kita Tetapi untuk membolehkan kita Menerima dia Doa tidak membawa Tuhan Turun kepada kita Melainkan membawa kita Naik kepada dia Perbualan diantara sahabat Yang hanya Mengulang-ulang kata-kata Dan pemikiran yang sama Berkali-kali Bukan saja akan memenatkan Tetapi akan menghalang pertumbuhan Dan kedalaman Dalam hubungan tersebut Akhirnya ia boleh Membawa kepada penamat hubungan itu Ini terutamanya benar Dalam sebuah perkawinan Setelah keseronokan Mengenali dan mencintai Satu sama lain berkurang Pasangan boleh tergelincir Kedalam pola tidak Berkomunikasi secara mendalam Apabila kehidupan sibuk dengan kerja Dan membesarkan anak-anak Perbualan baik Malah menjadi lebih penting lagi Dan mendapatkan masa Boleh jadi mencabar Hubungan yang sihat Memerlukan Perkongsian pemikiran Dan idea yang berterusan Perkawinan yang sedang berkembang Perlu untuk bertumbuh Lebih dalam dan lebih kuat Bukan hanya lebih sibuk Satu cara yang baik Untuk membantu Memastikan pertumbuhan Yang berterusan Dalam perbualan kita Dengan pasangan Adalah memastikan bahwa Setiap satu kita Bertumbuh Dalam perjalanan kita Bersama Tuhan Kedua-dua kita perlu Berbual dengan dia Dari kedalaman hati kita Dan juga mendengar Dengan penuh perhatian Kepada apa Yang dia memfungsikan Dengan kita Pada bilak-bilak masa Dan dalam setiap situasi Seringkali Kualiti dan kandungan Perbualan kita dengan Tuhan Memberi impak Kepada perbualan kita Dengan orang lain Termasuklah pasangan kita Sementara kita Meluangkan masa Berbual dan mendengar Tuhan Kita akan mengalami Keagraban yang lebih besar Dengan pasangan Dan anak-anak kita Saling bertukar-tukar Pemikiran Perasaan dan idea Dan mendengar apa Yang mereka ingin Kongsikan Perkongsian ini Sering berlaku Sewaktu masak makan Bersama keluarga Masak kebaktian Dan masa yang Menyeronokkan Buka telinga Dan hatimu Kepada apa Yang orang lain Mahu Katakan Dan bercakap Dengan mereka Dari kedalaman Hatimu Keintiman Seperti itu Adalah apa Yang Tuhan Rancangkan Agar Perkahwinan Dan keluarga Nikmati Doa kita Hari ini Alah Bapak Bantu kami Sementara kami Mengungkapkan Pemikiran Dan perasaan kami Apa yang kami Sukai Dan tidak sukai Ketakutan Dan sukacita kami Dengan Satu sama lain Supaya Perkongsian kami Akan Menjalin Ikatan Yang lebih Kuat Di antara kami Kiranya Tuhan Yesus Berkati kita semua Amin Terima kasih